Baiklah ganti-ganti, sebanyak 14 ekor ikan aligator dimusnahkan BKIPM dengan cara direndam dalam minyak cengkeh. Persegunaan iku untuk mengurangi pekembang biarkan ikan pemidator tersebut, agar dat sampai nyebar di perayaan sungai Jambi. Informasi iku sekaligus menutup program Bogol Malam iku, tetap waspada dengan tindak fidana kejahatan. Aikato saya Ditya Chandra undur diri, selamat malam, sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Sebanyak 14 ekor ikan aligator yang berhasil disitu oleh BKIPM Jambi selama 1 bulan. Pada Kamis pagi airnya dimusnahkan. Ikan peredaktor asal sungai Nil Amazon iku dimusnahkan dengan cara direndam di dalam minyak cengkeh. Aliko dilakukan agar ikan cepat mati dan bahan yang digunakan tidak bahaya bagi lingkungan. Pemusnahan ikan aligator dilakukan di halaman kantor BKIPM di kawasan Kota Baru. Pemusnahan dihadiri perwakilan dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi, perwakilan pecinta ikan dan berapa masyarakat di sekitar. Dalam rangkul terjadinya pengembang biayaan ikan aligator tersebut. Aliko agar tidak menyebar dan merusak ikan asli Jambi yang berada di perayaan Provinsi Jambi. Untuk ikan yang terkumpul, kita ada 18 ekor. Kemudian yang tiga sudah kita serahkan ke lembaga konservasi dalam hari ini Taman Rimba Jambi. Kemudian yang satu itu kita koleksi sebagai koleksi kita bahwa ikan itu ikan yang sangat berbahaya dan kita ada museum di kantor kita. Kemudian yang hari ini kita musnahkan itu ada 14 ekor. 14 ekor seperti bapak-bapak tadi saksikan. Azabatangi, JAK TV, Ngabari